Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi soli-soliha Semangat, semangat, semangat Apa kabar soli-soliha? Alhamdulillah, sehat, bahagia Barakallah Soli-soliha sudah siap belajar hari ini? Oke, good job Nah Ananda mari diniatkan belajar hari ini Untuk memperoleh keriduan dari Allah SWT Mantap Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah Wabimuhammadin nabiyah Wabimuhammadin nabiyah Sama dengan 7 Sama dengan 7 Dua dikali 7 Sama dengan 14 Tiga dikali 7 Sama dengan 21 Empat dikali 7 Empat dikali 7 Sama dengan 28 Lima dikali 7 Sama dengan 35 Enam dikali 7 Enam dikali 7 Sama dengan 42 Enam dikali 7 Sembilan dikali 7 Sama dengan 63 Sepuluh Sepuluh dikali 7 Sepuluh dikali 7 Sama dengan 70 Oke Good job Ananda soli-soliha Hari ini kita akan membahas Jawaban lanjutan soal PH2 Dan PTS Materi pembulatan dan pecahan Hal ini merujuk pada KD 3.1 Yaitu Menjelaskan pecahan senilai Dengan gambar dan model konkret Serta berbagai bentuk pecahan Biasa dan campuran Dan hubungan diantaranya Serta KD 3.3 Yaitu Menjelaskan Dan melakukan pembulatan Hasil pengukuran panjang Dan berat kesatuan terdekat Bu Guru berharap Setelah pembelajaran ini Ananda mampu Satu Menentukan nilai pecahan Dari suatu gambar Dan model konkret Dua Menemu kenali Pecahan-pecahan Yang senilai Dengan gambar Dan model konkret Tiga Melakukan pembulatan Hasil pengukuran Panjang dan berat Menggunakan Aturan pembulatan Oke Lanjut Ke pembahasan PH2 Nomor 4 Pak Andi Memanen jagung Sebanyak 2 karung Setiap karung Memiliki berat 35.500 gram Lalu Ia menjual jagung Seberat 52.300 gram Ke pasar Kemudian Ia bagikan Ketetangganya Sebanyak 5.000 gram Berapa kilogram Sisa jagung Yang dimiliki Pak Andi Setelah dilakukan Pembulatan Pembahasan Perhatikan Informasi Yang kamu temukan Pada Cerita Satu Dua Karung jagung Masing-masing Seberat 35.500 gram Informasi Kedua 52.300 gram Dijual Ke pasar Dan Informasi Ketiga 5.000 gram Dibagikan kepada Tetangga Kemudian Perhatikan Pertanyaan Dalam cerita Berapa kilogram Sisa jagung Yang dimiliki Setelah dilakukan Pembulatan Penyelesaian Satu Jumlahkan Berat Kedua karung jagung Sehingga 35.500 Ditambah 35.500 Sama dengan 71.000 gram Langkah Kedua Kurangkan Hasil Tersebut Dengan Berat jagung Yang dijual ke pasar Dan dibagikan kepada Tetangga Yaitu 71.000 Dikurang 52.300 Dikurang 5.000 Sama dengan 13.700 gram Langkah Ketiga Ubah Satuan berat Dari gram Kekilogram Karena Dari gram Kekilogram Naik 3 tangga Maka Dibagi Seribu Sehingga 13.700 gram Sama dengan 13.700 Dibagi Seribu Sama dengan 3.7 kg Langkah Keempat Lakukan Pembulatan pada hasil tersebut 13,7 Dibulatkan ke atas Menjadi 14 Jadi sisa jagung yang dimiliki Pak Andi adalah 14 kg Bagaimana soli-soliha? Sudah paham? Oke lanjut Nomor 5 Suatu hari Raka ingin pergi Ke taman kota Jarak rumah Raka ke taman kota Adalah 12.000 meter Supaya cepat sampai Raka mengendarai sepeda motor Namun tiba-tiba Motor tersebut mogok Setelah menempuh jarak 9.525 meter Kemudian Raka mendorong motor Ke bengkel yang searah dengan taman kota Sejauh 1025 meter Lalu setelah motor diperbaiki Raka melanjutkan Perjalanan kembali Setelah dilakukan pembulatan Berapa kilometer jarak yang harus ditempuh Raka? Nah Ananda Dalam menyelesaikan pembahasan Ananda dapat mengikuti Tahapan yang telah Bu Guru jelaskan pada soal nomor 4 ya Oke Pembahasan Langkah pertama Selesaikan operasi hitung berikut 12.000 Dikurang 9.525 Dikurang 1025 Sama dengan 1450 meter Kemudian Langkah kedua Ubah satuan panjang dari meter ke kilometer Karena dari meter ke kilometer Naik 3 tangga Maka dibagi 1000 Sehingga 1450 meter Sama dengan 1450 Dibagi 1000 Sama dengan 1,450 KM Langkah ketiga Lakukan pembulatan pada hasil tersebut 1,450 Dibulatkan ke bawah Menjadi 1 Jadi Sisa jarak yang harus ditempuh oleh Raka Adalah 1 kilometer Alhamdulillahirrohabilalamin Soal PH telah selesai kita bahas Lanjut yuk Ke soal PTS Nomor 1 Perhatikan gambar berikut Agar gambar 2 Semilai dengan bagian yang diarsir pada gambar 1 Maka banyak kotak kecil yang harus diarsir pada gambar 2 adalah Sebanyak titik-titik kotak Pembahasan Perhatikan gambar 1 Tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar Yaitu 4 Per 8 4 merupakan bagian yang diarsir Dan 8 merupakan banyak kotak keseluruhan Kemudian Sederhanakan pecahan tersebut Dengan cara Membagi 2 Pada pembilang dan penyebutnya Maka diperoleh 2 per 4 Kemudian Perhatikan gambar kedua Supaya gambar 2 Senilai dengan Pecahan 2 per 4 Maka Kita arsir 2 kotak Jadi Banyak kotak kecil yang harus diarsir Pada gambar 2 Sebanyak 2 kotak Bagaimana? Sudah paham soli-soliha? Alhamdulillahirrobbilalamin Semangat ya belajarnya Semangat muroja'ah Semangat membantu orang tua Dan tetap jaga kesehatan Demikianlah pembelajaran hari ini Mari kita tutup dengan lafaz hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih